Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Wilson di channel kanal pura ID dan pada video kali ini kita saya terutama akan bukan mengajarkan saya apa namanya ini menurut pendapat saya dan ilmu saya ya setting setup kandang untuk kura-kura suruh kata kalian ini video singkat ya yang pertama yang kalian butuhkan adalah nah kalau saya ini pakai paskom kotak ya ini namanya paskom apa ya saya enggak tahu pokoknya ini paskom kotak di toko plastik banyak ya ini saya beli dengan harga kalau di tempat saya sekitar harga Rp30.000an 30-40 segede gini ukurannya enggak tahu teman-teman berapa oke dan yang perlu kalian butuhkan adalah yang pertama kalian alas bawahnya itu dikasih koran terlebih dahulu ya biar lebih higienis dan lebih hemat biaya juga untuk setiap harinya ini harus harus diganti ya teman-teman supaya menjadi menjaga kehigienisan tempatnya supaya bersih supaya tertoskai kalian terhindar dari jamur yang kedua yang ketiga paling kedua nih ini adalah karpet karpet apa ya kalau di tokopedia ini namanya karpet pvc ya teman untuk buat yang biasa buat kamar mandi ya supaya nggak licin ini saya beli sekitar harga berapa ya Rp30.000 atau Rp40.000 di tempat saya kalau ini saya pakenya yang bukan PVC ya teman-teman ini pakai karpet biasa kalau PVC itu bahannya katanya lebih keras atau gimana kalau ini kan lebih letoy tapi teksturnya kurang lebih sama ya bolong-bolong seperti ini kalian paskan ukurannya potong dan taruh di sini ya seperti ini ya teman nah ini gunanya buat apa ini gunanya buat kalau misalnya kurangnya kencing dia nggak becek jadi beceknya cukup dibawah jadi kurang-kurangnya itu kayak apa namanya nyaman lah ya kalau misalnya kalian pakai yang biasa itu kan kayak nggak nyaman ya kayak pakai kurang biasa gitu dikasih apa lebih parahnya lagi nggak pakai kurang itu kan kasihan kurangnya ya itu kan becek dan yang dan yang selanjutnya ini kita dibutuhkan adalah hiding cap nah kalau ini saya hiding capnya yang low-budget ya teman-teman pakai pot bunga dibolong dibelah dua seperti ini ini dibolong dibelah kedua nya pakai solder nih dibawahnya ada bolong-bolong nih kalau misalnya kalian mau hiding cap yang rapi yang bentuknya kayu itu juga bisa di tokopedia banyak yang jual cuman harganya itu relatif lebih mahal lah ya teman saya lihat tuh sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000 tergantung saiznya dan tergantung bahannya kalau saiznya gede harganya juga gede tentunya bisa sampai Rp100.000 bisa sampai berapa nih untuk ukuran-kuran saya ukuran sekitar 12 cm ukuran 12 cm pas dia masih muat lah ya di sini misi muat masih sekitar cuma buat menyembunyikan kepalanya aja sih tapi dia literally masih muat lah ya dan nih agak kekecilan sih ya nanti saya akan membuatkan yang baru seperti ini ya ditaruh situ jadi nanti lampu itu dari sini ya teman lampunya ditaruh di sini seperti ini jadi dia mengangatkannya kalau si karet ini dia mengangatkannya tuh hampir menyebar dikit lah ya teman tidak di satu spot tapi ya agak menyebar sedikit lebih baik lagi kalau kalian disini kasih potongan keramik ya teman supaya panasnya itu menyerap di sini dan kalau dan kalau karet ya takutnya kalau kepanasan dia itu meleleh dan keunggulannya bolong-bolong kayak gini apa teman dia itu menjaga kuku si tortoise tersebut tortoise kan apa namanya tumbuhannya kan kuku juga kalau misalnya di lantai seperti ini dia itu kukunya akan belenyot kalau misalnya di seperti ini saya lihat hasilnya itu lebih bagus ya teman lebih camik kokonya itu tajam lurus-lurus Oke kita ambil tortoise nya itu tortoise nya ya ini sulkatannya ya ya seperti ini ya kurang lebih nanti tempatnya dulu oke mantap mantap kasih lambungnya tadi lampu dari sini nah ini kan tuh bisa lihat tuh kalo kukunya masukkan dia kan masuknya kesini jadi nggak meletot kurang lebih nyaman sih ya Teman saya kandangnya ini lebih nyaman daripada kandang sebelumnya Oke kitor pasang lampu disini kita ganti tempatnya dulu oke mantap oke mantap ini kita tinggal pasangkan lampunya saja ini saya pakenya yang UVA ya teman gak pake yang UVB soalnya kalau UVB saya sudah rajin jemur tapi kedepannya saya akan memakai UVB ya seperti ini jika sudah dinyalakan ukurannya akan hangat dan dia hangatnya menyebar sedikit ya teman tidak terlalu menyebar banyak tapi dia menyebar sedikit dan ini di kandang settingan ini dipakai beberapa seller tortoise di Indonesia karena settingannya bagus dan nanti yang bagus lagi bawahnya itu dipakaiin kayak kayak kokohas sih itu teman kayak kokopit, kokohas kutelep ya gitu di bawahnya itu dipakaiin seperti itu kayak potongan sepuk-sepuk kayu oke sekian dari video saya semoga bermanfaat ilmunya bagi kalian semua untuk setup kandang tortoise kalian terutama untuk sulky kalian oke sampai jumpa di video-video berikutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati